Sobat Timnas, mari kita berikan dukungan kepada Timnas Indonesia dengan bersama-sama membangun channel ini, supaya Timnas Indonesia terus berkembang lebih baik. Untuk itu jangan lupa klik like, subscribe dan bagikan di sosial media kalian. Federasi Sepak Bola Singapura, FASD menyatakan telah menandatangani Letter of Intent dengan PSSI. Kesepakatan ini terkait rencana pengajuan diri sebagai tuan rumah bersama Piala Dunia U20 atau U17 edisi mendatang. FASD telah menandatangani Letter of Intent untuk membahas dan mempertimbangkan untuk menjadi tuan rumah bersama Piala Dunia U20 atau U17 dengan PSSI mulai 2025 dan seterusnya, bunyi keterangan FASD di situs resminya. Letter of Intent ini, atau yang juga bisa disebut surat pernyataan resmi, disebut FASD sudah diserahkan kepada FIFA. Sejauh ini sifatnya masih penjajakan tahap pertama. Indonesia sendiri baru saja tuntas menggelar Piala Dunia U17 2023. Ajang ini berjalan sukses dan Jerman pulang sebagai juaranya. Penunjukan Indonesia menjadi tuan rumah Piala Dunia U17 tak lepas dari kegagalan perhelatan Piala Dunia U20. FIFA, yang semula menetapkan Indonesia sebagai tuan rumah U20, mengubahnya ke ajang Piala Dunia U17. Dengan sudahnya Indonesia menjadi tuan rumah Piala Dunia U17, bakal menjadi mustahil kalau event itu kembali ada di Indonesia pada edisi berikutnya. Sejauh ini yang memungkinkan adalah permintaan untuk menggelar Piala Dunia U20.